Oke teman-teman disini saya mau tutorial bagaimana cara isi kartu itol menggunakan handphone ya menggunakan handphone ini adalah kartu imani mandiri ya ini imani mandiri kemudian yang teman-teman perlu diperhatikan adalah nomor kartu ini ya untuk pengisian menggunakan handphone ini kartunya kemudian kita gunakan handphone yang menggunakan fitur NFC ya disini fitur NFC ini bisa diaktifkan dulu kemudian setelah aktif setelah aktif kita pilihannya bisa menggunakan Tokopedia atau Shopee ya disini saya menggunakan Tokopedia jadi setelah NFC aktif kita tempelkan disini nah ini handphone akan membaca kartu ini akan dibaca dengan aplikasi apa apakah MPJA ataukah aplikasi cek saldo atau Shopee atau Tokopedia ya kita menggunakan contohnya menggunakan Tokopedia nah disini saldo dari kartu yang kita punya adalah 13.000 nah disini ada pilihan top up sekarang kita klik top up sekarang nah kalau misalnya tidak dengan cara itu cara manual ini dimasukkan kartunya ya ini bisa di edit nomor kartunya kalau nomor kartunya berbeda baik dulu karena nomor kartunya sudah sama nah ini kita tinggal kelihatan gak ini kita tinggal isi mau top up berapa ya paling kecil disini ini sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu misalnya kita lima puluh ribu ya lima puluh ribu kita pilih kemudian kita lanjut nah kita disini oke nah oke disini kita ibaratnya mau membeli produk pengisian uang elektronik lima puluh ribu kemudian kita akan melakukan pembayaran nah disini kita pembayarannya menggunakan BCA misalnya ya BCA oke ini teman-teman harus melakukan pembayaran dulu ini saya skip dulu ya saya mau melakukan pembayaran dengan MBCA nanti setelah di transfer nanti kita akan klik update saldo ya di pause dulu nah ini kita akan melakukan pembayaran pengisian pulsa ya jadi kita masuk M transfer kemudian kemudian BCA virtual lalu dimasukkan kode yang dari Tokopedia tadi ya dimasukkan dari Tokopedia nah ini ada tagian Tokopedia tadi ya 50 ribu 51 ribu 500 ini untuk pengisian e-money nya pinnya dari situ aja oke setelah dimasukkan pin nah disini pembayaran sudah berhasil ya sudah berhasil kita langsung masuk ke Tokopedia yang tadi Tokopedia nah ini kita akan menggunakan cek saldo lagi ya cek saldo lagi tadi kan sudah membayar disini harusnya ada transaksi transaksi mana transaksinya nah kalau disini hilang langsung saja pakai ini ya karena sudah dibayar langsung dicek disini ini masukkan ke belakang handphone untuk membaca nah disini langsung nah teman-teman bisa lihat disini langsung 63 ribu ya jadi sudah otomatis ter top up saldonya ya sudah menambah saldonya tadi dari 13 ribu sudah terisi tambah 50 jadi 63 nah ini sudah bisa digunakan untuk pembayaran tol dan sebagainya ini saldonya sudah 63 ribu nah kalau teman-teman masih ragu kita bisa menggunakan selain aplikasi Tokopedia ya misalnya aplikasi khusus e-mandiri atau aplikasi e-money nah ini nah ini ini kan menggunakan aplikasi yang pembelian nah sekarang menggunakan aplikasi khusus e-money nah ini kan sudah langsung 63 ribu oke selamat mencoba terima kasih ini 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 terima kasih terima kasih